Jelang bulan suci Ramadan, stok BBM di SPBU Muntialo dipastikan amat. Selain itu juga tidak ada penambahan kuota jumlah BBM di SPBU tersebut. Hal ini dibenarkan langsung oleh penanggung jawab SPBU Muntialo, Firdaus. Selain pasokan stok bahan sembako dan bahan pokok, untuk stok BBM jelang Ramadan juga cukup penting bagi masyarakat, terkhusus bagi masyarakat Tanjung Jebung Barak. Sebab BBM merupakan kebutuhan masyarakat dalam berkendara, terkhusus di SPBU Muntialo dan SPBU Jalan Lintas Campi, Kuala Tungkal, stok BBM dipastikan aman. Penanggung jawab SPBU Muntialo, Firdaus mengatakan, seperti tahun-tahun sebelumnya, jelang Ramadan di SPBU Muntialo belum terkendala stok BBM, baik BBM jenis Pertalite, Solar dan Pertamax. Sebab sejauh ini BBM selalu tersalurkan dengan baik dari Pertamina di SPBU Muntialo. Dijelaskannya juga untuk sekali masuk, BBM di SPBU Muntialo sebanyak 16.000 liter, dengan kuota yang ada ia pastikan stok BBM aman, terkhusus jelang Ramadan. Namun, Firdaus menyebut, terkadang yang menjadi kendala dalam pendistribusian BBM ini, yakni keterlambatan pengiriman dari Pertamina. Selain itu, diakui Firdaus untuk penjualan BBM di SPBU Muntialo seperti biasa atau normal saja, meski saat ini komoditi perkebunan seperti pinang dan kelapa dalam masih anjlok, namun tidak mempengaruhi omset penjualan BBM di SPBU Muntialo. Lebih lanjut, Firdaus menambahkan, jika pasokan BBM berkurang, maka ia pastikan akan meminta untuk dilakukan penambahan dari Pertamina. Sebab SPBU Muntialo merupakan satu-satunya SPBU di jalan lintas Jampi-Kulatungkal, saat akan menuju Tungkal maupun menuju Jampi. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.